BKKBN menggelar penganugerahan tanda penghargaan bidang bangga kencana dan percepatan penurunan stunting sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah dalam mensukseskan program pengendalian penduduk. Sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah dalam mensukseskan program pemerintah pusat, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menggelar penganugerahan tanda penghargaan bidang bangga kencana dan percepatan penurunan stunting di Geria Agung tadi malam. Acara ini dihadiri oleh Kepala BKKBN RI Hastowardoyo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, serta Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Pada kesempatan ini, Kepala BKKBN RI Hastowardoyo mengatakan, upaya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat dijadikan percontohan bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam pencegahan stunting. Penurunan 6 persen dari 24,8 menjadi 18,6 adalah sesuatu yang luar biasa. Dan penurunan di tingkat Provinsi itu sangat bisa dipercaya, karena sampelnya dalam surveinya itu cukup merata. Sehingga kami sangat yakin bahwa best practice di Sumatera Selatan ini bisa menjadi contoh untuk Kabupaten dan Provinsi di seluruh Indonesia. Dan kami terima kasih Pak Menko berkenan memberikan narahan pada malam hari ini. PR-nya bukan hanya penghargaannya, tetapi setelah mendapatkan penghargaan, harus pulang ini tidak hanya gebira, tapi pusing juga bagaimana menuju angka 14 persen. Kalau Sumatera Selatan dari 18, dalam waktu 1,5 tahun menjadi 14, insya Allah tidak terlalu berat. Tetapi Provinsi yang lain mungkin butuh berusaha keras. Terima kasih Pak Menko, Pak Benor, dan semua yang terima kasih. Sementara itu Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan, pencegahan stunting sangat penting, mengingat generasi penerus bangsa yang sehat menentukan masa depan negara. Nah, keluarga itu unit terkecil dari sebuah negara. Kalau keluarganya baik, keluarganya bahagia, maka negara itu otomatis secara teorisi, secara teoritik juga akan bahagia. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kita sekarang ini sedang berusaha untuk menjauhkan keluarga kita dari neraka. Neraka tidak harus mati setelah mati, tapi neraka dunia. Dan neraka dunia di Indonesia ini secara desain teknokratik itu diuruskan di dalam tiga hal. Yang pertama yaitu stunting, yang sangat jangka panjang. Kalau ini tidak diperangi, itu akan sulit kita untuk menjadi negara maju. Dan mengaitannya dengan prasarat untuk menjadi negara maju, itu harus juga stunting. Kemudian yang kedua, masalah pemiskinan. Keluarga miskin, sekarang kita masih di atas 9 persen. Sebagai provinsi yang telah sukses dalam menurunkan angka stunting, Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu mengatakan, pihaknya akan terus mempertahankan kinerja mereka agar masalah stunting dapat diturunkan lebih maksimal lagi. Ini merupakan satu dorongan dari pemerintah pusat khususnya BKKBN dalam hal ini di studio oleh Pak Menko PMK untuk kebaikan pasti bagi Sumatera Selatan dalam kelihatan ekonomi dan terus menstimulasi perang terhadap stunting ini. di mana semangat kita untuk menurunkan stunting ini tidak pernah berhenti walaupun kita sudah menjadi provinsi terbaik, tapi tentu justru ini menjadi beban tersendiri untuk kita menjadi lebih baik lagi. Itu saja dan terima kasih Pak Menko, terima kasih Pak BKKBN. Penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam menurunkan angka stunting demi masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.